Apakah ini barang merusak generasi bangsa Indonesia atau tidak? Ngerti, kenapa sampai masih mau jual? Endak gak? Nah inilah salah satunya nih, makanya kita harus meningkatkan edukasi Bahwa memang tidak boleh ya mengedarkan barang jenis narkoba ini Apalagi merusak generasi bangsa Indonesia Sudah mengedarkan berapa lama? Sudah berapa tahun, mas ya? Tidak tahunan, Pak Tidak tahunan, berapa bulan? 7 bulanan Masnya juga make, mas Make? Make? Oke Mas tadi kok bilang enak itu enaknya seperti apa, mas? Enak untungnya atau enak rasanya? Sudah rusak ya? Cukup ya? Ya mungkin kita dapat jadi masih dantap penyelitian Oke Ini dari kores Mas hanakan rilis pengukapan kasus Narkotika dan juga jarak adiktif yang lain Dimulai dari tanggal 25 Juni sampai dengan sekarang yang terkumpul ada kurang lebih 8,22 gram narkotika berjenis sabu dan juga posek 3,61 gram jadi total ada 11,83 gram narkotika berjenis sabu dan juga ditambah fill LL atau fill logo Y sejumlah 360 bidir disini kita sudah melakukan pengungkapan ada 11 orang tersangka dengan 9 laporan polisi yang mana dari 11 tersangka adalah sebagian besar sebagai bandar penerima dan juga pengantar dari barang yang berjenis narkotika, sabu dan juga fill dober LL ini untuk komitmen Pores Bojokertor tetap akan disituasi saya ingatkan kepada seluruh masyarakat jangan melakukan kesempatan dengan situasi kondisi pandemi ini dan kami dari polisian khusus dari Pores Bojokertor akan tetap melakukan pengungkapan dan juga penelusuran proses penangkapan ini sampai dengan pengembangan untuk bisa memutus mata rantai peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Pores Bojokertor demikian ada yang boleh tanyakan? ya untuk sasaran peredarannya memang masih didominasi kepada usia produktif yang mana disini usia remaja dan kami juga sudah melakukan dua konsep yang pertama preventif dan juga preemptif ditambah nantinya dengan upaya penegangan hukum disini kami jelaskan upaya preventif dan preventif kami kami akan tetap melakukan sosialisasi dan juga bekerjasama dengan stakeholder terkait yang mana disini dengan terkarkan dari BNK, Badan Narkotika Kabupaten beserta juga dengan tenaga medis ataupun juga para dokter untuk bisa memberitahukan bahwa memang bahayanya narkotika ini bisa akan merusak generasi bangsa Indonesia dan juga akan mengakibatkan sampai dengan kematian dan ditambah dengan upaya kami melakukan upaya penegangan hukum dari penelusuran data proses pengungkapan yang sudah kami ungkap dengan proses pengembangan-pengembangan agar nantinya kita bisa memutus mata rantai pereldaran gelap langkotika ya sampai dengan limit layar 1, 2, 3 yang akan kita lakukan pengungkapan ya kami mohon doanya pada rekan-rekan ya akan juga rekan-rekan dari tim Satuan Presenter Narkoba beserta jalan-jalan mosek dari unit presenter kriminalnya ya tetap berkomitmen untuk melakukan terima kasih atas terima kasih atas